Hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channelnya Flavis Kasih hari ini Flavis Kasih mau bikin resep ayam balado yang enak banget ini kita siapkan ayamnya sebanyak 1 ekor kurang lebih beratnya 1 kg kemudian marinasi sedikit dengan garam dan juga ada kaldu ayam bubuk kita marinasi kurang lebih 15 minit aja karena aku potong kecil-kecil jadi lebih cepat meresap untuk bumbu halusnya disini kita siapkan tomat, ini tomatnya 1 karena besar, kalau misalnya kecil boleh ditambahkan 2, ini cabai keritingnya kurang lebih 20, kemudian ada bawang merah sebanyak 12 dan ada 4 bawang putih kalau mau lebih pedas lagi boleh tambahkan cabai rawit ya, nah bumbunya akan kita haluskan menggunakan blender nah biar lebih gampang untuk menghaluskannya, tomatnya kita potong-potong dan beri sedikit air ataupun minyak, kemudian kita haluskan menggunakan blender nah setelah halus sekarang kita siapkan wajan dan juga minyak, untuk minyaknya seperti biasa aku menggunakan minyak goreng kelapa dari cap ikan dorang ini jernih banget bahkan kalau kita goreng itu bisa berkali-kali masih jernih aja, bisa sampai 6 kali penggorengan loh nah untuk wajannya disini aku menggunakan wajan dari revan ya nah ini kalau misalnya sudah panas baru kita akan masukkan ayamnya nah karena ini wajan yang gak terlalu besar jadi aku akan bagi menjadi 2 kali gorengan ya nah ini akan kita goreng sampai nanti ayamnya keseklatan, jadi jangan lupa sering dibalik supaya nanti matangnya merata tapi gak boleh sampai yang kering banget takutnya nanti jadi alot nah cukup kayak gini aja ini sudah matang sekarang kita sisihkan kemudian nanti kita akan goreng sisa ayamnya tadi nah ini pelaki bisa lihat walaupun sudah untuk 1 kali goreng minyaknya masih tetap jernih ya nah untuk penggorengnya juga kita akan pakai karen semuti tadi dari awal gorengnya harus sering-sering dibalik supaya nanti warnanya merata matangnya juga merata tapi gak boleh sampai terlalu kering banget tapi nanti ayamnya jadi alot aku lupa gini aja sekarang kita sisihkan nanti setelah ini baru kita akan tumis bumbunya nanti kan minyaknya masih banyak nah biasanya gak akan aku buang nih jadi aku pakai nanti kalau misalnya mau tumis sedikit-sedikit ya jadi ini minyaknya akan aku taruh di dalam tempat khusus minyak goreng ini aku pakai dari travel ya jadi ini tepatnya kayak muk gitu terus ada saringan kecilnya terus juga ada tutupnya nah kemudian setelah ini kita masih ada sisain minyaknya sedikit untuk tumis bumbu halusnya nah kita akan tumis bumbunya sampai nanti aromanya tuh berbau harum dan matang baru kita tambahkan garam kemudian ada gula jawa kalau gula jawanya sacempol aja kemudian tambahkan lagi air sebanyak kurang 100 ml nah kita akan masak lagi sampai nanti airnya itu asap lagi dan berminyak lagi seperti ini nah ini rasanya udah enak banget baru kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita goreng nah kita akan masaknya itu udah gak usah lama-lama lagi nah kalau misalnya Flavis mau untuk tambahan aromatik lainnya disini aku tambahkan daun bawang Flavis bisa pakai kemangi ataupun kalau Flavis ada daun kari boleh daun kari karena kalau di Malaysia nih atau di Singapura itu kan banyak banget tuh daun kari nah itu juga bisa pakai daun kari nanti aromanya tuh jadi harum banget nah ini airnya sudah matang aromanya juga sudah harum banget rasanya ada enak banget sekarang kita langsung aja siapkan ini meja makan ini tinggal tambahin nasi anget kalau ada tempe goreng atau tahu goreng lebih mantep lagi terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah